Kita masuk ke stand up comedy Bu Oki, nyari apaan sih Bu Oki? Handphone saya hilang Pak, sepatu saya hilang Lama-lama mahkota saya hilang Pak Udah nyari handphonenya ntar dulu Kalau diimpros kan gitu kan harus diikhlas-ikhlasin Udah nih cukup nih, perahunya saya dorong ke tengah ya Bang Komen Oke Bang Komen sudah siap, kita mulai stand up comedy Silahkan berimprovisasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Semoga para pemirsa di rumah dan para hadirin penonton Yang ada di studio dalam keadaan sehat walafiat Amin Seperti biasa saya akan menceritakan sebuah suku yang ada di Jakarta Yaitu suku dinas kebersihan Betawi Betawi Suku Betawi Saya sudah bilang kurang kali, saya ini Betawi Kebetulan Bapak Betawi, Ibu Sunda Jadi agak mendingan Kalau dua-duanya Betawi, kalau gak kayak Mandra, kayak Omas, kayak Malih Kehidupan di Betawi itu seperti, waduh pokoknya seenak bro-nya seolah-olah siapapun tinggal di Jakarta itu begitu nikmat Kalau yang dihadapinya suku Betawi Dia gak pernah mikirin mau jadi gubernur, mau jadi apa kek, mau jadi apaan, gak pernah Sampai gubernur sendiri gak pernah ada orang Betawi Lo bayangin kalau orang Betawi jadi gubernur, mau lo majang foto Malih me bolot Mau bolot mendengar keluhan warga Itulah, disini ada tetangga gue nih Namanya Saprudin, dipanggilnya Ncap Jauh amat Ncap, Sap, Sap, Sap Orang Betawi begitu Kalau punya nama aneh-aneh Namanya Hasan, dipanggilnya Cacan Abdullah panggil Uwo Macem-macem Bapak gue Murchid, panggilnya Ocid Ocid Speed Band Lagu-lagu Ringstone emang Gak ngerti Kalau saya Jarwo, panggilnya apa? Uwo Uwo Begitu seenaknya Seenaknya Waktu itu aja Belanda nanya sama orang Betawi nih Lagi ngeliat di daerah Pelabuhan Tanjung Periwuk diliat tuh Ada gunung Dia nanya sama orang Betawi Itu gunung apa? Betawi mebargaru-garu kepala Gak tau Oh namanya Krakatau Begitu Seenaknya aja Itu kira-kira pulau ada berapa? Paling juga seribu Tuhan Jadi namanya pulau seribu Kalau gunung Gunung apa tuh? Gunung kagak tau Krakatau 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 Maaf, maaf ini pak Ini stand up pak Iya, iya Ya kan pengen tanya Pengetahuan Iya, begitu memang Udah semauknya aja Orang Betawi Orang Betawi Sama sama ibu Semauknya aja Saya lagi ngomong digangguin Serius tau pak Iya, dia tuh begitu Mau Soal nama Mau soal apapun Dijawab selalu semauknya Dengan dia Ngucap ini anak yang bandel Si Sakrudin tadi Wah Ibunya manggil Ngucap Karena di Betawi itu Setiap yang belakangnya Din pasti panggilnya Udin Makanya dia Mau membedakan sendiri Siapa? Baharudin Jainudin Ya kan? Terus Hairudin Pasti dipanggilnya Udin Ada berapa Udin Di Jakarta Tergantung dari Kebiasaan dia Udin yang suka Nongkrong Di depan komplek Dipanggil Udin Portal Udin mukanya bulet Kayak buah labu Panggil Udin labu Udin yang suka Untungin botol Dipanggil Udin botol Macem-macem Udin yang sering belanja Disuruh rumahnya beli kecap Panggil Udin kecap Nah dia gak mau Dipanggil Udin juga Akhirnya dinamain Incap Incap bandelnya Minta ampun Neneknya lagi duduk Ditukerin Bajay Bantel banget Bantel banget Dia kemesin Bukannya sholat Ngikut-ngikutin Sendalnya Ustadz Kotak amal Digantin Kotak finalty Bukan repot Mau-mauannya dia aja tuh Anaknya bandel banget Tapi cita-citanya tinggi Pengen jadi pilot Akhirnya dia udah gede SD SMP SMA Dia masuk ke curug Pondok cabai Sekolah Pilot Jadi pilot Dia daftar ke situ Tingginya emang cukup Ethernet rumahnya aja Hampir nyundul Ethernet nyundul Badannya juga bagus Dia sering olahraga Bantuin maknya nimba Kalau nyuci Jadi betul-betul terjaga Soal kesehatan Dan soal Bodi Memang mencukupi Untuk menjadi seorang pilot Akhirnya lulus lah Incap menjadi seorang pilot Dan Dia Akan membawa Kapal pertamanya Untuk Menerbangkan Ke peterbangan Dalam negeri Waktu itu Yang dibawa Betawi Airlines Betawi Airlines Pesawat penuh Penumpang ada Kapal siap take off Berangkat Kapal mundur lagi Pilotnya ketinggalan Orang mau pergi Pakai dandan nyelam Orang Betawi Kan gak bisa pakai dasi Pilot mesti pakai dasi Dipakein Jangan lupa Disitu ada sabuk Diikat yang kenceng Soalnya kapal suka goyang Mau naik Mau turun Itu mesti diikat Sabuknya Buat semuanya Yang ada disitu Pimpinan pramugari Namanya Neneng Sukaisi Saya sendiri adalah Sebagai kapten Incap Waktu pas masuk Langsung kapten aja Padahal saya niatnya Mau jadi keeper Alhamdulillah Wasyukurilah Saya diterima jadi kapten Kapal siap berangkat Jangan pada bercanda Kalau bisa berdoa Jangan lama-lama Cukup baca Al-Fatihah Jangan Al-Baqarah ya Panjang Lu habis nih Terus Ya Buat semuanya Siap untuk diberangkatkan Wah Mesin dinyalain Itu bukan suara Mesin kapal Apa tuh? Tauan pada ngumpul Di bandara ada Tauan Rupanya di pesawat Ada yang bak madu Jadi di belakang Tauan pada ngikutin Waktu itu Tauannya 2016 Tauan Tauan Jumlahnya Jumlah tauannya Itu kebetulan ada yang ngitung Sampai semuanya ada 2016 Tauan di sensus Siap mau berangkat Pesawat Akhirnya Terbang ke Bali Gak taunya Ngincap sakit Ngincap sakit Kapal Gak balik lagi Ke Pondok Cabe Dia landing lagi Gak tau ya Pondok Cabe Mau dibikin Bandara komersial Udah pernah naik dari sana? Belum Oh belum Ya memang belum ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah pasirah Jumlah dieguwe Jadi gue yang danegok etta Hai Eh Apaantar dulu Tunggu saya dulu Stentang komedi Pasti disuruh Hein Bukan stand-up Shut up Sekarang Mingkem doang Udah pasti disuruh Udah pasti Kecisian Kita tepuk tangan Buat Pajar Wait Ini lucu banget nih Pasti nih Ya itu Putri Siap banget nih Pasti Siap nih Silahkan berimprovisasi Omnya nabatin Assalamualaikum dulu biar orang pada tau Iya Akutnya kalo gak ngomong pape kan orang gak tau Ya bangga diajarin Bukan soal diajarin orang tua kan lupaan Gaya inget saya masih true Gaya inget apaan Alamat rumah gak tau Diam Sapa dulu pak Harus disapa Ya emangnya saya mau nyapa ini Iya selamat malam kek atau apa Gak perlu disebutin selamat malam Semuanya udah tau ini malam Iya Wah ada yang gak tau Tau lah Kalau matanya ditutup Pajaro mau mau mulai gak maaf Kita durasi Pajaro Ya ini mau durasi dia gangguin saya terus Kenapa saya dipersalahkan disini Kenapa Tuh jangan marah-marah dong Tuh jangan marah-marah dong Kenapa gak marah Kalo digamah-marah Kalo digamah dulu Tuh jangan marah-marah Ya kan biasanya dia ada di kandang Atau dimana Ya burung darah dilepasin Dia mencrok di pohon cemara Kayak di pohon pisang Urusan burung Kenapa tanya ke saya Biasanya ikuti lah Masa bodoh Susah orang tua dibilang ini Ada yang susah gangguin saya Tidak kalau pantung tuh harus Ternyata Ada logikanya Pohon melati tumbuh melata Melata tuh binata Melata Ada juga pohon melati Terus merambat ke atas Bisa juga Merambat juga merata Kalau merambat tuh Biasanya pohon anggur Ya Pohon yang gak pernah manis Apaan Pahre Oh iya bener Pahit Pahit Pohon melata Eh pohon melata Tentu kebun Tentu kebun Maka misi Ini temennya buat sendak Kegagalan Tapi gapasah Kalau emak rasanya pahit Tumbuh merata Memang itu deh lah Udah anem berapa-apa Bureng darah Mengklok di pohon cemara Assalamualaikum Dimulai kata Ijinkan saya melibur Anda Ada openingnya pada tantun Satu menit lagi ya? Bisa, bisa, bisa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3